Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14. Salahkah menyembuhkan pada hari sabat? Pada suatu hari sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang farisi untuk makan di sana. Mereka memperhatikan dia baik-baik. Ternyata di depannya ada seorang yang menderita busung air. Yesus berkata kepada guru Taurat dan orang farisi, Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak? Mereka diam saja. Lalu dipegangnya orang sakit itu, disembuhkannya, dan disuruhnya pergi. Dan katanya kepada mereka, Seandainya salah satu dari kamu mempunyai seorang anak atau sapi yang jatuh ke dalam sumur, Apakah kamu tidak segera menarik dia keluar sekalipun hari itu hari sabat? Mereka tidak dapat membantah kata-kata itu. Jangan buat dirimu penting. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada tamu-tamu itu Karena ia melihat mereka memilih tempat-tempat yang penting bagi diri mereka sendiri. Katanya, Jika ada orang mengundang engkau ke pesta pernikahan, Jangan duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin orang yang lebih penting daripada engkau diundang juga. Maka orang yang mengundang engkau akan datang dan berkata, Berikanlah tempatmu kepada orang ini. Dengan rasa malu engkau harus duduk di tempat yang paling rendah. Bila engkau diundang, Pergilah dan duduk di tempat yang paling rendah. Kemudian tuan rumah datang kepadamu. Ia akan mengatakan, Teman, duduklah di tempat yang lebih terhormat. Maka engkau akan mendapat penghormatan di depan semua yang hadir di sana. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Engkau akan mendapat hadiah. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, Bila engkau mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, Jangan mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga, atau tetangga yang kaya. Pada waktu yang lain, mereka akan mengundang engkau juga. Dengan demikian, engkau sudah dibayar kembali. Jika engkau mengadakan pesta, Undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Itu akan menjadi berkat bagimu, Karena mereka tidak dapat membayarnya kembali. Allah akan membayar kepadamu pada waktu kebangkitan orang benar. Perumpamaan tentang Pesta Makan Besar Ketika salah seorang yang makan bersama Yesus mendengar itu, Ia berkata kepadanya, Betapa bahagianya orang yang makan di kerajaan Allah. Ia berkata kepadanya, Ada seorang sedang mempersiapkan Pesta Besar. Ia mengundang banyak orang. Pada saatnya untuk makan, Dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Datanglah, sebab sekarang semua sudah siap. Mereka semuanya mulai mencari alasan untuk tidak datang. Yang pertama mengatakan, Aku baru membeli sebidang tanah, Dan aku harus pergi melihatnya. Maafkan aku. Yang lain mengatakan, Aku baru membeli lima pasang sapi. Aku sekarang mau pergi mencobanya. Maafkan aku. Yang lain lagi mengatakan, Aku baru menikah. Karena itu, aku tidak dapat datang. Hamba itu kembali. Ia melapar semuanya kepada tuannya itu. Tuan rumah itu menjadi marah. Ia berkata kepada hambanya, Cepatlah pergi ke jalan-jalan dan ganggang kota ini. Bawa semua orang miskin, Orang cacat yang butah dan lumpuh. Bawa mereka masuk ke rumah. Kata hamba itu, Tuan, yang engkau perintahkan sudah kami lakukan. Tetapi masih ada tempat yang kosong. Tuan itu berkata kepada hambanya, Pergilah ke jalan-jalan dan lorong-lorong. Desak siapa saja untuk datang ke sini, Supaya rumahku penuh. Aku berkata kepadamu, Tidak seorang pun dari mereka yang diundang itu Akan makan pada pestaku. Buat dahulu rencana. Banyak orang berjalan bersama Yesus, Dan dia berkata kepada mereka, Siapa yang mau mengikut aku, Tetapi ia tidak meninggalkan bapak, Ibu, Istri, Anak, Saudara laki-laki, Dan saudara perempuannya, Dia tidak dapat menjadi pengikutku. Dia harus mengasihi aku lebih daripada hidupnya sendiri. Orang yang tidak memikul salib yang diberikan kepadanya ketika dia mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi pengikutku. Jika kamu mau membangun menara, Tentu kamu akan menghitung terlebih dahulu berapa biayanya, Karena kamu mau mengetahui apakah uangmu cukup untuk menyelesaikan menara itu. Jika itu tidak kamu lakukan, Mungkin kamu hanya dapat memulai pembangunan, Tetapi tidak dapat menyelesaikan seluruh menara. Lalu orang yang melihatnya akan mentertawakannya. Mereka akan mengatakan, Orang ini mulai membangun, Tetapi ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jika seorang raja pergi berperang melawan raja lain, Tentu ia akan duduk terlebih dahulu dan berpikir baik-baik. Apakah dia dapat dengan sepuluh ribu tentaranya menghadapi raja yang datang dengan dua puluh ribu tentara? Bagaimana jika ia tidak dapat? Sementara musuhnya masih jauh, Ia akan mengirim utusan untuk merundingkan perdamaian. Begitu pula dengan kamu. Kamu harus memutuskan untuk meninggalkan semua yang ada padamu untuk menjadi pengikutku. Jangan kehilangan pengaruh. Garam itu baik, Tetapi jika garam itu sudah kehilangan rasa asinnya, Dengan apa itu akan diasinkan? Garam itu tidak baik untuk keladang atau untuk pupuk. Orang akan membuangnya. Kamu yang mendengar aku, Dengarlah.